Kementerian Dalam Negeri melaporkan data realisasi pendapatan daerah hingga penghujung tahun 2022, di mana Provinsi DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan realisasi pendapatan terendah di seluruh Indonesia. Dalam paparannya pada rapat pengendalian inflasi daerah, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa per 23 Desember 2022, terdapat 10 provinsi yang pendapatannya di bawah angka 91% dari target, dan yang terendah ialah Provinsi DKI Jakarta dengan realisasi pendapatan daerah sebesar 79,82% dari target. Kemudian diikuti oleh Maluku Utara dengan persentase 80,66% dan Sulawesi Tengah 82,78%. Secara keseluruhan, total realisasi pendapatan daerah hingga 23 Desember tahun ini baru mencapai 90,6%. Sebelumnya pada tahun lalu, realisasi APBD per 31 Desember mampu mencapai 96,16%. Selain pendapatan, realisasi belanja APBD juga baru mencapai 78,29%. Dengan demikian, hingga 26 Desember 2022, realisasi APBN secara nasional telah menembus 91,02%. Beberapa provinsi-provinsi yang bagus, akhirnya sebelah kiri 10, yang paling kiri. Mulai dari Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Jawa Timur, Kepri, Kalimantan Barat, Gorontalo, Jawa Barat, Aceh, Bali, ini Bengkulu, ini tinggi. Akan mendekati 100%, termasuk Yogyakarta, Jambi, Selawesi Barat juga mencapai 99% ke atas. Tapi ada yang di bawah, 91%, berkisar 90%, Lampung, Sumsel, Selawesi Utara, NTT, Papua, NTB, Maluku, Sulteng, Maluku Utara, dan DKI, baru mencapai pendapatan ke 79% sampai dengan 90%. Terima kasih telah menonton!